Kesalahan yang sering dilakukan ketika sedang berpuasa yaitu kita berpuasa tidak disertai dengan pertobatan. Puasa model demikian tak lebih dari sekedar, pokoknya satu tahun sekali kita mengalami masa prapaskah kita puasa. Akhirnya hanya rutinitas yang kita lakukan dan hanya akan menyiksa badan tanpa membawa hasil. Sedari dan sedar sekalian setelah mengikuti ibadat jalan salib, mari kita menyadari kedosaan kita. Mari kita mempersiapkan batin kita untuk menyambut ekaristi dan kehadiran Tuhan melalui sabdanya. Marilah berdoa. Allah Bapak Maha Kudus, persembahan yang kau kehendaki ialah jiwa yang hancur. Begitupun hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina. Ajarilah kami berpantang dan berpuasa dan rela berbuat amal serta saling membantu sebagai putra dan putri Bapak yang satu dan sama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatua roh kudus, hidup dan berpuasa, alah sepanjang segala masa. Amin. Sedari dan sedara sekalian, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Pantang dan puasa memang sangat bermanfaat untuk memperoleh kesalahan hidup. Hidup yang salah, hidup yang alim bukan lalim. Itu yang akan kita beroleh. Namun pantang dan puasa tidak bermanfaat. Manakala kita tidak mau, dikatakan dalam bacaan pertama, membuka belenggu-belenggu kelaliman. Seperti, belenggu kelaliman itu seperti, kalau saya singkat itu, bong kibul rari mama. Bong itu kesombongan, kedengkian, kecabulan, lalu kerakusan, keiri hatian, kemarahan, dan kemalasan. Dan bentuk-bentuk ketidakadilan yang lain. Itulah yang kita renungkan pada kesempatan ini. Bahwa ketika rabu-abu kita diingatkan, puasa dan pantang itu bukan hanya soal makanan, bukan soal minuman yang harus kita kendalikan. Tetapi lebih dari itu. Tuhan tidak pernah melihat cara berpuasa secara lahirilah. Yang ia perhatikan adalah hati. Sedari dasar sekalian, kalau kita benar-benar puasa 40 hari misalnya, yang kita dapat itu bukan hanya tubuh yang sehat, tetapi hati yang sehat juga. Hati yang tenang, gak marahan, gak males gitu ya. Hati yang, pikiran yang bening dan sebagainya. Kalau seterahnya langsung turun gitu misalnya. Lalu tensinya turun gitu ya. Karena kita mengurangi apa yang kita suka, makanan yang kita suka. Maka puasa seseorang, kalau boleh saya katakan, akan menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan sikap hati yang benar. Atau menjadi sia-sia kalau kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Atau masih terbelanggu oleh dosa. Dosa harus benar-benar dibereskan di hadapan Tuhan secara tuntas. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu diambil daripadanya. Mempelai itu bukan hanya Yesus tidak lagi hadir secara fisik, tetapi kita tidak punya kedekatan hati dengan Tuhan lagi. Akhirnya kita tidak dekat lagi dengan Sang Mempelai itu. Maka pada saat itulah kita berpuasa supaya kita lebih dekat artinya itu. Jika tidak, pertumbuhan rohani kita tidak akan pernah maksimal. Dan dikatakan dalam Yesaya, berkat-berkat Tuhan pun akan menjadi terhalang. Karena itu kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar merdeka. Bebas dari segala belenggu dosa dan ku dikatakan. Tuhan berkata, Berpuasa yang ku kehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelah liman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memperdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku atau beban. Kesalahan yang sering dilakukan ketika sedang berpuasa yaitu kita berpuasa tidak disertai dengan pertobatan. Kuasa model demikian tak lebih dari sekedar, pokoknya satu tahun sekali gitu ya, kita mengalami masa prapaskah kita kuasa. Akhirnya hanya rutinitas yang kita lakukan. Dan hanya akan menyiksa badan tanpa membawa hasil. Karena suaramu dikatakan oleh Yesaya, tidak akan didengar di tempat tinggi. Dan doa kita tidak akan didengar Tuhan. Maka dikatakan dengan indah, ketika kamu berteriak minta tolong, aku berkata, ini aku. Itu artinya, berpuasa itu. Maka kesalahan itu, hendaknya kita tidak ulang-ulang terus setiap tahun sekali. Maka berpuasa yang benar adalah belajar menyalipkan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita memenuhi hawa nafsu itu tidak ada habisnya. Karena hawa nafsu itu tak terbatas. Tidak akan kita mengalami kepuasan itu. Maka menyalipkan kedagingan itu memang sakit. Tetapi buahnya selalu manis. Maka Yesus menjelaskan, dapatkah sahabat-sahabat memperai laki-laki berduka cita selama memperai itu bersama-sama mereka. Ini sebuah situasi, di mana kita kalau kita dekat dengan Tuhan, situasinya adalah suka cita. Ketika suka cita itu tidak ada, hilang, atau tergerus oleh keadaan, tergerus oleh kepanikan, kekecewaan, lalu beban-beban selama pandemi misalnya. Maka sedari dan sederah sekalian, sudah wajib, sudah wajar kita berpuasa dan berpantang. Semoga apa yang kita lakukan, bukan hanya segedar mengurangi makan dan minum, tetapi suguh, apa yang kita lakukan merupakan pertobatan kita. Agar kita mengalami hidup bersama, mempelai. Semoga apa yang kita dengar ini berguna bagi penghayatan hidup kita selama masa prapaskah ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tunjukalah jalanmu kepada kami, ya Tuhan, dan ajarkalah hukummu kepada kami. Marilah berdoa. Allah Bapak yang berbelas kasih, kami bersyukur rata sebab putramu telah hadir dalam rupa roti surgawi yang telah kami sambut. Berkenankalah kami selalu siap sedia menjadi rejeki bagi yang kelaparan dan membahagiakan sesama dengan semangat pengorbanan sambil melayangkan pandangan akan hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!